5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Taukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah ini adalah proses bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan atau kita konsumsi adik-adik Tentunya adik-adik masih ingat bahwa hasil tangkapan ikan dari nelayan ini dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan Nah dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar ya dikirim dengan pakai mobil ini ya adik-adik ya Ke pasar-pasar untuk dijual oleh penjual ikan atau bisa juga langsung dijual ke konsumen Nah penjual ikan dan konsumen ini akan melakukan transaksi jual beli namanya Nah ketika kita berada di pasar ya untuk berjualan atau kita mau membeli sesuatu Kita harus menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan sampai bersih Nah setelah ikan dibeli sampai rumah oleh ibu digoreng atau di masa apa begitu ya Nah lalu akhirnya kita bisa mengkonsumsinya Nah inilah proses dimana hasil tangkapan nelayan itu ikannya bisa kita makan sampai sekarang adik-adik Apakah adik-adik suka makan ikan? Ya ikan itu banyak mengandung omega 3 adik-adik Jadi kalian harus suka makan ikan ya adik-adik ya Nah disini ada jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas yaitu kegiatan perdagangan atau kegiatan jual beli adik-adik Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan Jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut itu ada nelayan, ada pedagang ikan, ada pengangkut barang Nah hasil dari setiap pekerjaan nelayan itu menghasilkan ikan atau menghasilkan barang Barangnya ikan yang dia tangkap Pedagang ikan itu memperoleh untung dari penjualan ikan juga Jadi disini pedagang itu mendapatkan uang karena dia menjual barang Nah barangnya yaitu ikan Sedangkan tukang angkut barang itu mendapatkan upah atau gaji ya Itu dari tenaganya Berarti tukang angkut barang ini menjual jasa bukan menjual barang Lalu penjual ikan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya Itu juga sama-sama menjual barang Jadi setiap pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang Ada yang menghasilkan jasa Adik-adik harus ingat yang menghasilkan barang ya Seperti nelayan, petani, peternak itu menghasilkan barang Sedangkan yang menghasilkan jasa contohnya guru, dokter, polisi Ya adik-adik harus tahu itu Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila Mari kita diskusikan bersama-sama Nah ini adalah contoh gambar yang menerapkan sila kedua Pancasila Berbagi dengan teman, menolong orang lain Itu sesuai dengan sila kedua Pancasila Kita ingat lagi Pancasila sila kedua itu simbolnya adalah rantai Nah bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Mata rantainya sendiri disini ada dua bentuk yaitu segi empat dan lingkaran Nah bentuk segi empat itu melambangkan laki-laki Sedangkan yang lingkaran itu melambangkan perempuan Mata rantai ini saling berkaitan melambangkan bahwa hubungan manusia Satu dengan yang lainnya itu perlu bersatu dan saling membantu Sehingga bisa menjadi rantai yang kuat adik-adik Jadi kita harus tetap bersatu Walaupun berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda suku bangsa Tapi kita harus tetap saling membantu Supaya kita tetap kuat adik-adik sebagai bangsa Indonesia Nah disini sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu mempunyai makna Makna yang pertama adalah setiap manusia itu setara dan sejajar Makna yang kedua beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan Manusia itu punya adik-adik dalam rasa, dalam pikiran, dalam tindakan kita Lalu disila kedua ini maknanya anti penjajahan Kita tidak boleh menjajah orang lain Menjajah orang lain dengan apa Kak Citra? Ya misalnya dengan mengejek atau membuli Itu artinya kita sudah menjajah orang lain Dan sila kedua tidak memperbolehkan kita seperti itu adik-adik Mengutamakan kebenaran dan keadilan Nah ini makna dari sila kedua panjasila Begitu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 2 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya